9 Star Hegemon Body Arts Season 458, Jalan 9 Kematian Penatua ini mengenakan jubah cian. Mereka sangat lusuh, tapi sudah dicuci bersih. Rambut dan janggutnya putih, tetapi kulitnya kemerahan. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang tampaknya mampu melihat semua hukum 3 Tao dan 6 dunia. Sepertinya tidak ada yang bisa menyimpan rahasia di depannya. Basis kultifasi tetua ini tidak jelas, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Siapapun yang bisa muncul di sini pasti bukan orang biasa. Selama aku menjawab pertanyaanmu, aku bisa lulus. Tanya Long Chen. Penatua tersenyum sedikit dan mengangguk. Feng Yu dan yang lainnya bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang 9 Dites Pasechuei yang memiliki uji coba seperti itu. Di belakang mereka, suara ledakan berlanjut. Melihat yang lain hendak bergegas tetapi dihalangi oleh lelaki tua ini, Feng Yu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Mereka tidak tahu apa yang akan ditanyakan orang tua ini. Jika mereka tidak bisa menjawab, bukankah mereka akan bergegas ke sini dengan sia-sia? Suara mendesing. Tiba-tiba, Long Chen mengeluarkan biji teratai emas. Dia membuka telapak tangannya dan menatap yang lebih tua. Ekspresi Penatua sedikit berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya, di mana Anda mendapatkan ini? Begitu sesepuh mengajukan pertanyaan itu, dia tiba-tiba menyadari. Dia akan terus berbicara ketika Long Chen memukulinya. Junior ini mendapatkannya di dunia api surgawi. Baiklah, aku sudah menjawab pertanyaanmu, jadi tolong minggir. Terima kasih. Feng Yu dan yang lainnya menganga. Ini mungkin. Mereka tidak bisa tidak melihat yang lebih tua. Penatua memandang Long Chen dan tersenyum. Dia menghela nafas. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat skema. Aku jatuh cinta padanya. Hei hei, itu hanya tipuan kecil. Senior, tolong jangan menertawakanku. Namun, jalur kultifasi dipenuhi dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Jalan yang benar dan jalan yang aneh semuanya adalah jalan. Anda tidak akan keberatan jalan mana yang saya pilih, kan? Begitu Long Chen melihat sesepu ini, dia merasakan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, dia tidak memberi tekanan pada Long Chen. Dengan kata lain, dia bukan ancaman bagi Long Chen. Menurut perhitungan Long Chen, sesepu ini kemungkinan besar adalah pengontrol ketertiban di sini. Dia datang untuk menjaga sidang terakhir. Karena dia yang bertanggung jawab atas ketertiban, dia tidak akan menyukai siapapun. Selanjutnya, dia akan mematuhi aturan tempat ini. Jadi Long Chen memutuskan untuk bertaruh. Beni teratai emas yang dia ambil adalah yang diberikan bibi gong padanya. Asalnya sangat misterius. Dia berpikir bahwa sesepu akan bertanya apa itu ketika dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Tapi apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa tetua ini akan benar-benar bertanya di mana dia mendapatkannya. Itu berarti sesepu ini mengenali beni teratai emas ini. Itu sangat mengejutkan Long Chen. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, belum ada yang mengenali biji teratai emas ini. Siapa yang mengira lelaki tua ini akan mengenalinya? Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertanya tentang itu. Dia harus memasuki dunia roh ilusi secepat mungkin. Pria tua itu menganggup dan berkata, Tentu saja saya tidak keberatan. Selama dua faksi pertama yang tiba di sini menjawab pertanyaan saya, mereka akan lulus. Setelah Anda lulus, Anda dapat membuat permintaan kepada saya. Selama keinginan dapat dipenuhi di alam roh virtual, alam roh ilusi, dan alam roh mistik, saya akan menyetujuinya. Ada hal yang begitu bagus. Long Chen terkejut sekaligus senang. Adapun Feng Yu dan yang lainnya, mereka juga senang. Jika mereka membuat permintaan, mereka pasti akan meminta sesepuh untuk mengirim mereka ke tempat dengan harta paling banyak. Senior, bolehkah aku tahu keinginan apa yang dibuat orang di depan kita itu? Tanya Long Chen. Dia berasal dari ras dewa dunia bawah. Dia ingin dikirim ke tanah warisan dewa dunia bawah kuno. Dia saat ini sedang dikirim dan akan segera tiba. Penatua tidak menyembunyikan apapun. Dengan kata lain, satu-satunya yang bisa membuat keinginan untukmu adalah aku dan orang itu. Tanya Long Chen. Ya, sepuluh besar semua akan menerima hadiah, tetapi hanya yang pertama dan kedua yang memiliki kualifikasi untuk membuat permintaan. Mereka yang datang nanti juga harus menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Setelah lulus, mereka akan dikirim ke berbagai tanah harta karun. Namun, baik atau tidaknya tanah harta karun itu bagi mereka akan bergantung pada keberuntungan mereka, kata sesepuh. Long Chen mengerti bahwa apa yang disebut harta tidak memiliki arti. Yang paling penting adalah apa yang cocok untuk mereka. Namun, sepuluh besar akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikirim ke tempat yang baik. Semakin jauh pergi, semakin buruk keberuntungan mereka. Baiklah, tolong nyatakan keinginanmu, kata orang tua itu. Pada saat itu, Feng Yu dan yang lainnya menjadi gugup. Mereka ingin tahu keinginan seperti apa yang akan disuarakan Long Chen. Keinginanku adalah membawa orang itu kembali kepadaku. Apa, Feng Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Boom! Kekosongan itu meledak, dan seekor kuda tulang menarik kereta perunggu ke udara. Seorang pria terluka mengenakan baju besi emas dan membawa pedang merah keluar dari kereta. Di depannya adalah dunia yang sunyi. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, dan reruntuhannya dipenuhi dengan senjata yang rusak. Di dalam reruntuhan ada istana yang megah. Meskipun erosi waktu, itu masih berdiri tegak. Ketika lelaki yang terluka itu melihat istana, dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya menarik-narik bekas lukanya, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Ada dua bekas luka di wajahnya. Satu bergerak dari sisi kiri dahinya ke sudut kanan mulutnya, sementara yang lain pergi dari sisi kanan dahinya ke sudut kiri mulutnya. Seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan tanda X, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ming Chang Yue, Leng Yu Yan, permusuhan dari penodaan benar-benar tidak dapat didamaikan. Sekarang setelah aku menemukan warisan dewa dunia bawah kuno, hari aku kembali ke dunia bawah akan menjadi hari kalian berdua dieksekusi. Pria yang terluka itu meraung dengan marah, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Setiap kata-katanya meneteskan darah. Jika Long Chen bisa mendengar raungannya, dia pasti akan mengerti mengapa orang ini membuatnya merasa sangat jijik meski belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya orang ini bermusuhan dengan Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan. Pria yang terluka itu melambaikan tangannya, dan tulang kuda itu menarik kereta menuju istana. Gemuruh. Tiba-tiba, pusaran air besar muncul di udara, menyelimuti tulang kuda dan kereta. Kekuatan isap yang kuat langsung melahap mereka. Apa ini? Mengamuk pria yang terluka itu. Rune kereta menyala, dan tulang kuda mulai berpacu, ingin melarikan diri dari pusaran air. Berdengung. Namun, pria yang terluka itu ngeri menemukan bahwa dia tidak dapat menahan pusaran air. Dia tersedot bersama dengan kereta. Ruang berputar, dan kereta berputar dengan cepat, membuatnya pusing. Ketika dia akhirnya berhenti berputar, pemandangan di depannya mengejutkannya. Dia telah kembali ke jalan sembilan kematian. Gerbangnya masih gerbang yang sama, dan penatua masih penatua yang sama. Segala sesuatu yang baru saja terjadi seperti mimpi. Satu-satunya perbedaan adalah Longchen berdiri di depannya, memandangnya dengan jijik. Apakah kamu makan kotoran panas? Anak bodoh, kau masih terlalu berpengalaman untuk bertarung denganku. Tetsch, bermain denganmu bukanlah tujuanku. Tujuanku adalah mempermainkanmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Longchen memimpin para ahli Ras Fusion Bis melewati gerbang di depan pria yang terluka itu. Sosok mereka langsung menghilang. Bab 4572. Apa yang sedang kamu lakukan? Raung pria berwajah bekas luka itu. Deat Ki melonjak keluar dari tubuhnya, dan niat membunuhnya melonjak. Dia jelas marah pada puncaknya. Aku sudah memenuhi keinginanmu dan mengirimmu ke tanah warisan Ras Dewa Dunia Bawah, kata sesepu acuh tak acuh. Lalu kenapa kamu mengirimku kembali? Apakah kamu mempermainkanku? Raung pria berwajah bekas luka itu. Karena aku harus memenuhi keinginan anak kecil itu, kata sesepu acuh tak acuh. Apa maksudmu? Ekspresi pria berwajah bekas luka itu tenggelam. Keinginannya adalah membawamu kembali, jadi aku harus memenuhi keinginannya. Pria tua itu melanjutkan. Anda. Wajah pria berwajah bekas luka itu menjadi gelap. Dia meraung, kamu memenuhi keinginannya, tetapi kamu menghancurkan keinginanku. Apakah kamu memiliki sekrup yang longgar di kepalamu? Pria berwajah bekas luka itu marah sampai gila, dan dia benar-benar mengutuk yang lebih tua. Namun, dia sudah diambang ledakan. Dia tidak memiliki begitu banyak keraguan. Aku sudah memenuhi keinginanmu. Kamu bilang kamu ingin aku mengirimmu ke tanah warisan Dewa Dunia Bawah, jadi aku mengirimmu ke sana. Adapun berapa lama Anda akan tinggal, dan apakah Anda akan dipanggil kembali atau tidak oleh orang lain? Anda tidak mengatakannya. Penatua tidak marah pada kutukan pria berwajah bekas luka itu. Anda. Pria berwajah bekas luka itu gemetar karena marah. Dia sebenarnya telah ditipu oleh Longchen. Dia meraung, sialan. Dia meraung, aku akan membuat permintaan baru. Aku ingin kamu membawa orang itu kembali. Maaf, kamu sudah menghabiskan keinginanmu. Kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Penatua menggelengkan kepalanya. Dia yang pertama, dan aku yang kedua. Bukankah kamu mengatakan bahwa dua yang pertama memiliki hak untuk membuat permohonan? Raung pria berwajah bekas luka itu. Sebenarnya, dia yang pertama, dan kamu yang kedua. Tapi secara teori, kamu masih yang pertama. Kata yang lebih tua dengan tenang. Apa gunanya teori? Semuanya harus berdasarkan kenyataan. Raung pria berwajah bekas luka itu. Maaf, entah itu dari sudut pandang teoretis atau sudut pandang praktis, aturan adalah aturan. Setelah dua keinginan digunakan, keinginan ketiga tidak akan dihasilkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Dia menatap pria berwajah bekas luka itu dengan sedikit simpati di matanya. Selain itu, izinkan saya memberi Anda pengingat yang ramah. Saat Anda berdebat dengan saya, delapan gelombang ahli masuk. Termasuk Longchen, itu sembilan gelombang. Jika Anda tidak masuk sekarang, Anda bahkan tidak akan berada di sepuluh teratas. Pria berwajah bekas luka itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewati pintu. Dia begitu fokus pada pertengkaran sehingga dia tidak menyadarinya. Ini sangat menyebalkan. Pria berwajah bekas luka itu meraung dan melompat ke atas kereta perang perunggu. Dengan teriakan, kuda perang kerangka itu menyerbu ke depan, langsung menuju ke gerbang. Jika dia tidak bisa masuk sepuluh besar, ada kemungkinan besar dia akan dipindahkan ke pinggiran area inti. Jika dia terlalu jauh dari area inti, pada saat dia tiba di area inti, semua harta akan diambil. Gemuruh Kamu orang tua busuk, kamu benar-benar bergabung dengan bocah itu untuk merencanakan melawanku. Tunggu saja, kereta perunggu itu bergemuruh saat melaju ke depan. Raungan marah pria berwajah bekas luka itu datang dari dalam. Ledakan Tiba-tiba, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Cahaya ilahi tiga warna melonjak dan membentuk pintu yang menutupi langit, menghalangi di depan kerangka kuda perang. Pria berwajah bekas luka itu jelas tidak menyangka ada orang yang berani merencanakannya. Bersama dengan kereta, dia menabrak pintu tiga warna. Gemuruh Pintu tiga warna itu bergetar. Kuda perang kerangka dan kereta perunggu dikirim jatuh kembali seolah-olah mereka bertabrakan dengan gerbang surgawi. Kekuatan besar menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tripad Divine Shield Kemampuan ilahi dari Tripad Heaven Deforing Beast Ras Iblis Kamu mencari kematian. Pria berwajah bekas luka itu tercengang, tetapi dia tiba-tiba bereaksi, mengenali asal-usul gerbang tiga warna ini. Itu justru kemampuan ilahi yang menakutkan dari klan binatang menelan surga tiga arah. Ada desas-desus bahwa kemampuan ilahi ini menghubungkan kekuatan langit, bumi, dan vana, dan tidak ada yang bisa menembusnya. Justru karena pintu tiga warna yang menakutkan inilah ia mampu menghentikan kerangka kuda perang dan kereta perunggunya. Maafkan saya, tapi jalur kultivasi adalah masalah prinsip. Ini adalah kompetisi antara Anda dan saya. Saya harap Anda tidak merusak persahabatan antara Ras Fin dan Ras Dewa Dunia Bawah. Suara yang kuat datang dari kehampaan. Setelah itu, seorang pria botak memimpin ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Ras Fin ke pintu. Orang yang menyerang adalah Wu Hun. Wu Hun telah memimpin pasukan Ras Fin, tapi dia terkejut menemukan terlalu banyak ahli di sini. Selain Ras Fusion Beast, ada delapan gelombang ahli yang lebih cepat darinya. Awalnya, mereka adalah gelombang ke sembilan. Itu sudah cukup untuk masuk ke sepuluh besar. Namun, dia tidak menyangka pria berwajah bekas luka itu akan menyerang. Dia sedikit lebih cepat dari mereka. Jika pria berwajah bekas luka itu berhasil melewati mereka, mereka tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Sepuluh besar adalah garis pemisah yang sangat penting. Dia harus berjuang untuk itu. Jadi meski dia harus menyinggung pria berwajah bekas luka itu, dia harus menyerang. Adapun pria berwajah bekas luka itu, dia masih tenggelam dalam amarahnya. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk menghentikannya, jadi dia telah mengambil kerugian besar. Persahabatan adalah Persen Akeong Tanda Pagar. Kutub pria berwajah bekas luka itu dengan marah. Dia memerintahkan kuda perang kerangkanya untuk maju, tetapi dia sudah kehilangan inisiatif. Dia hanya bisa menyaksikan Wu Hun dan yang lainnya memasuki pintu spasial. Adapun Wu Hun, dia berteriak, Tuan, Anda memiliki kereta dan kuda. Kemana Anda tidak bisa pergi di dunia roh ilusi? Kenapa kamu harus begitu marah? Anda tidak memiliki sikap seorang ahli. Angin, kamu. Pria berwajah bekas luka itu marah. Dia telah ditentang, dan sekarang dia diberitahu bahwa dia tidak memiliki sikap seorang ahli. Ledakan. Kuda perang kerangka itu bergegas melewati gerbang dunia, tapi itu sudah setengah waktu di belakang. Dan selama waktu ini, lusinan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan semuanya bergegas melewati gerbang dunia pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang tahu dia berada di peringkat berapa. Melihat kerangka kuda perang menghilang, senyum aneh muncul di wajah lelaki tua yang berdiri di depan gerbang alam. Anak-anak muda generasi ini benar-benar penuh energi. Senang menjadi muda. Setelah mengatakan ini, tubuh sesepuh perlahan berubah menjadi transparan dan menghilang. Sepertinya dia tidak pernah muncul. Berdengung. Kekosongan bergetar saat Feng Yu dan para ahli lain dari klan binatang Fusion muncul. Mereka diangkut ke puncak gunung. Panjang Chen. Di mana Long Chen? Feng Yu menjerit kaget. Pakar lain dari ras Fusion Beast juga mengeluarkan teriakan kaget. Long Chen telah menghilang. Kakak Long Chen seharusnya dipindahkan ke tempat lain. Lagi pula, dia dari ras manusia, kata salah satu dari mereka. Mendengar itu, semua orang menganggup ke dalam. Itu masuk akal. Orang pertama yang masuk kemungkinan besar akan dipindahkan ke kesempatan mereka sendiri. Namun, mereka telah mengikuti Long Chen sampai ke sini. Sekarang Long Chen pergi, mereka merasa seperti kehilangan pilar dukungan mereka. Rasa kehilangan muncul dalam diri mereka. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Tidak jauh di belakang mereka ada celah spasial yang besar. Surga, itu adalah pintu masuk ke dunia roh yang mendalam. Kami berada di tepi pintu masuk. Dunia roh yang mendalam. Warisan asal dari klan binatang Fusion kita terletak di sana. Itu sebenarnya tepat di depan kita. Pada saat itu, para ahli dari Fusion Beast klan mulai berteriak kegirangan. Yang mereka tahu adalah bahwa pintu masuk ke dunia roh yang mendalam tersembunyi di suatu tempat di dunia roh ilusi. Mencari pintu masuk di dunia yang begitu besar seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mereka tidak mengira itu tepat di depan mereka. Keberuntungan mereka menantang surga. Feng Yu menarik nafas dalam-dalam dan menekan kekhawatirannya pada Longchen. Dia menoleh ke semua orang dan berkata, Ayo masuk ke dunia roh yang mendalam untuk menemukan warisan Ras Fusion Beast kita. Setelah mengatakan itu, semua ahli Ras Fusion Beast masuk ke celah spasial dan menghilang. Bab 4573 Berdengung Ruang berputar di sekelilingnya, dan dia muncul di dunia yang sunyi. Yang bisa dia lihat hanyalah bebatuan aneh. Tidak ada sedikitpun jejak kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang pertama harus dikirim ke tempat terbaik? Longchen mengira dia akan dikirim ke tempat yang penuh dengan harta. Selama dia membungkuk, dia akan dapat mengambil ramuan obat yang tiada taraf, biji langka, senjata dewa yang kuat, dan sebagainya. Tapi di sini, selain bebatuan tandus, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Darah naga di tubuhnya mulai bersirkulasi perlahan, berangsur-angsur menjadi panas. Longchen terkejut ketika dia merasakan sesuatu dan segera menoleh. Berengsek! Bahkan seseorang setenang dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, dia bahkan lupa bernapas. Ke arah itu, dia melihat sarang 10 ribu naga. Selain itu, tidak hanya ada satu. Ada beberapa sarang 10 ribu naga yang ditumpuk bersama. Haha, aku kaya. Mata Longchen berbinar kegirangan. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya di ruang kekacauan utama, dia akan benar-benar kaya. Sayap kunpeng di punggungnya mengepak, dan dia melesat ke depan seperti bintang jatuh. Namun, sementara sarang 10 ribu naga terlihat dekat, mereka sebenarnya sangat jauh. Butuh satu jam penuh baginya untuk mendekati sarang 10 ribu naga. Ketika dia mendekat, dia bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia hanya melihat tiga atau lima sarang 10 ribu naga. Tapi begitu dia mendekat, dia melihat lautan sarang 10 ribu naga. Itu seperti kuburan. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Hanya yang bisa dia lihat berjumlah puluhan ribu. Dan ini hanya pinggiran. Dia tidak tahu berapa banyak yang ada di dalam. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Ketika dia mendekati sarang 10 ribu naga pertama dan menyentuh dindingnya, kegembiraannya lenyap. Brengsek, aku tahu keberuntunganku tidak akan sebaik ini. Dengan semua energi kehidupan abis, sarang 10 ribu naga ini tidak berguna. Kaca Longchen mengerahkan sedikit kekuatan, dan sebagian besar tembok jatuh. Sarang 10 ribu naga ini tidak berguna baginya. Tunggu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melesat ke samping, berhenti di salah satu pintu masuk sarang 10 ribu naga. Apa? Bukankah aku yang pertama masuk? Bagaimana seseorang bisa sampai di sini sebelum saya? Longchen berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa tanda di tanah. Dia membenarkan bahwa seseorang baru saja masuk. Itu adalah waktu yang berharga untuk sebatang dupa, dan itu bukan hanya satu orang. Ayo masuk dan lihat. Longchen baru saja masuk ketika gemuruh datang dari dunia luar. Melihat ke belakang, dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Kidarah mereka meluap, dan tekanan garis keturunan mereka yang kuat membuat jiwanya bergetar. Merasakan aura orang-orang itu, hatinya bergetar. Meskipun para ahli yang telah masuk sebelumnya telah menyembunyikan aura mereka, dia dapat merasakan bahwa mereka juga berasal dari rasnaga. Sekarang kelompok ahli rasnaga lainnya telah datang, tempat ini kemungkinan besar menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Dia tidak ingin membuat mereka khawatir, jadi dia dengan cepat mengikuti jalannya. Ini adalah sarang 10 ribu naga yang ditinggalkan. Banyak tempat telah hancur. Dia bahkan melihat banyak kata terukir di dinding. Namun, Longchen tidak mengenali satupun dari karakter itu. Mereka bukan karakter abadi. Dugaannya adalah bahwa mereka adalah karakter unik rasnaga. Ada pun yang tertulis di sana hanya Zhang San, Li Xi, Wang Ermazi, dan yang lainnya. Longchen tidak mau repot untuk mempelajarinya. Setiap sarang 10 ribu naga memiliki jalur utama yang mengarah ke inti sarang 10 ribu naga. Itu adalah kediaman para raja naga. Itu juga inti terpenting dari sarang naga. Longchen dengan cepat mencapai intinya. Ini adalah sarang 10 ribu naga yang dia peroleh dari ras naga Netherworld. Ada kubah yang terang di sini, dan ada kristal besar di bagian atas kubah. Kristal itu adalah kristal naga yang berharga. Ketika seekor naga mati, ia akan meninggalkan kristal naganya. Kristal naga ini adalah inti yang menggerakkan sarang 10 ribu naga. Namun, ada penyok yang tak terhitung jumlahnya di kubah. Sebagian besar kristal naga telah digali. Meskipun masih ada beberapa kristal naga kecil di tepinya, mereka redup dan retak. Kristal naga ini seharusnya berkilau dan tembus cahaya, tetapi penampilan mereka saat ini berarti bahwa mereka telah lama menghabiskan seluruh energinya. Mereka tidak memiliki nilai lebih. Selain itu, penyok itu penuh dengan retakan. Itu berarti kristal naga ini telah dihancurkan sebelum digali. Alasan mereka dibawa pergi mungkin karena beberapa orang memperlakukan mereka sebagai hiasan atau rampasan perang. Bagaimanapun, kristal naga ini tidak memiliki tujuan lain selain untuk melihatnya. Selanjutnya, penyok ini penuh dengan bintik-bintik. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh berlalunya waktu. Itu berarti mereka sudah lama dibawa pergi, bukan oleh orang-orang yang baru saja masuk. Dia segera meninggalkan sarang 10.000 naga ini dan memasuki sarang 10.000 naga lainnya. Dia terus mengikuti jejak yang dia tinggalkan. Long Chen tidak tahu apa yang tersembunyi di sini, tetapi melihat seberapa cepat orang-orang ini maju, seolah-olah mereka akrab dengan tempat ini, dia tahu bahwa mengikuti mereka adalah pilihan yang tepat. Dia dengan cepat mendengar suara-suara di depannya. Long Chen tahu bahwa dia akan mengejar mereka, jadi dia melambat. Yang mulia, kali ini, pintu masuk wilayah naga benar-benar terbuka. Ada terlalu banyak ahli yang memasuki dunia roh ilusi. Saya khawatir banyak orang tidak akan bisa mendapatkan warisan mereka dan akan mengincar kita. Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ras naga putihku tidak bisa lagi berdiri sendiri. Jika mereka hanya ingin menggunakan darah leluhur saya untuk memurnikan garis keturunan mereka, kami tidak perlu menghentikan mereka. Bersikap baik kepada orang lain selalu menjadi prinsip ras naga putih, kata suara lemah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa yang menjawab adalah seorang wanita. Suaranya lembut, halus, dan lembut. Hanya dengan mendengar suara ini membuatnya merasakan keakraban dengan pemilik suara ini. Ras naga putih. Long Chen terkejut. Dia benar-benar bertemu dengan ras naga putih yang legendaris di sini. Ras naga putih selalu menyendiri dari urusan duniawi, dan mereka jarang terlibat dalam pembantaian. Mereka praktis tidak dikenal di dunia luar. Long Chen benar-benar mendengar tentang mereka. Saya khawatir mereka tidak akan mau menerima pemurnian darah leluhur dan ingin mengambil skala leluhur untuk diri mereka sendiri. Pada saat itu, pria itu tidak bisa tidak berkata, tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Meskipun ras naga putih saya baik kepada orang lain, kami tidak mudah diganggu. Jika ada yang berani mencoba dan mencuri harta ras saya yang tak ternilai, kami akan bertarung dengan hidup kami, kata wanita itu. Meskipun suaranya lembut, itu tegas dan tegas. Hahaha, bertarung dengan nyawamu. Lelucon apa? Ras naga putih hanyalah domba di antara ras naga. Apa yang harus kamu lawan dengan orang lain? Tepat pada saat ini, tawa dingin terdengar. Pakar ras naga putih mengeluarkan teriakan kaget. Ras naga netherward. Ketika Long Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Dia diam-diam mengintip dari sisi dinding. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tertegun. Bab 4574. Di depan mereka adalah aula inti dari sarang 10 ribu naga. Ada puluhan ribu ahli berjubah putih berhadapan dengan sekelompok besar ahli berjubah hitam. Pakar berjubah putih adalah pakar ras naga putih. Identitas mereka mudah dikenali karena meskipun aura mereka kuat, mereka tenang dan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jika blutki dari suku naga lainnya seperti semburan gunung yang meletus, maka blutki dari suku naga putih seperti danau yang tenang, memberi orang perasaan damai dan ramah. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa para ahli berjubah hitam yang 10 kali lipat jumlah ras naga putih ini berasal dari ras naga netherworld. Namun, Long Chen tidak mengenali satu pun dari mereka. Sepertinya ras netherworld dragon benar-benar memiliki banyak cabang. Pemimpin ini memiliki beberapa kemampuan. Long Chen melirik pemimpin ras netherworld dragon. Auranya mirip dengan Feng Yu, tetapi Long Chen merasa dia sedikit lebih lemah darinya. Ketika Long Chen melihat pemimpin ras naga putih, dia melihat seorang wanita berjubah putih-berjubah putih dengan pita putih diikatkan di lehernya. Matanya seperti bunga persik, dan kulitnya lebih putih dari salju. Rambut panjangnya jatuh ke pinggangnya seperti air terjun. Rambut hitam dan jubah putihnya saling melengkapi, membuatnya tampak seperti peri dari dunia lain. Wanita berjubah putih ini mengerutkan kening saat dia melihat pemimpin ras netherworld dragon. Bahkan seekor domba memiliki tanduk yang keras. Bahkan saat menghadapi harimau, serigala, atau serigala, ada peluang untuk membunuhnya dalam satu serangan. Hahaha, bunuh dalam satu pukulan. Bukankah kesempatan itu agak terlalu jauh? Saya pernah melihat harimau makan domba, tapi saya belum pernah melihat domba membunuh harimau. Tandukmu hanya hiasan, cibir pemimpin ras naga netherworld. Wajah orang ini sangat tipis, dan wajahnya sangat tipis sehingga terlihat seperti lapisan kulit yang tergulung. Kerutan di wajahnya bisa membuat nyamuk mati. Itu aneh dan menyeramkan. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kasar pada yang mulia. Di samping wanita berjubah putih, seorang ahli dari klan naga putih berteriak dengan tangan di pedang di pinggangnya. Apa? Anda ingin menantang saya hanya dengan Anda? Lupakan saja, tanduk kambing lembutmu tidak bisa menyakitiku. Pakar klan naga nether dengan wajah kurus mencibir, ekspresi jijik di wajahnya. Anda. Pakar ras naga putih langsung marah setelah dipandang rendah seperti ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya ahli di antara para ahli, dan mereka semua masih sangat muda. Bagaimana mereka bisa menahan ejekan seperti itu? Mereka akan menghunus pedang dan menyerang. Tunggu. Wanita berbaju putih itu mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang itu. Dia menoleh untuk melihat pria berwajah kurus itu dan berkata, Tuan, apakah Anda menghentikan kami karena Anda ingin bersaing dengan kami? Jika itu masalahnya, Ying Sue akan menemanimu. Wanita berbaju putih itu berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Menghadapi pria berwajah kurus itu, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Auranya masih tenang, tapi memberi orang perasaan yang tak terduga. Longchen memperhatikan dari belakang. Aura wanita ini sangat stabil, dan sangat sulit menilai kekuatan sejatinya dari fluktuasi auranya. Tapi dari pengalamannya, dia merasa cewek kurus ini bukan tandingannya. Hahaha, Yang Mulia Naga Putih telah salah paham. Kami baru saja lewat dan mendengar kata-kata arogan klan Naga Putih. Kami hanya bisa keluar untuk memberimu beberapa petunjuk. Meskipun saya belum pernah melihat Yang Mulia Naga Putih sebelumnya, saya sudah lama mendengar nama besar Yang Mulia Naga Putih. Saya tidak ingin ras Naga Putih tersesat. Pria berwajah kurus itu tertawa. Oh, apa yang Anda maksud dengan sesat? Tanya wanita berbaju putih itu. Kali ini, gerbang wilayah naga terbuka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Elit naga yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki dunia roh ilusi. Bahkan monster tersegel telah terbangun. Dengan begitu banyak ahli puncak yang memasuki tanah pemakaman naga, mereka tidak hanya akan menyapu semua tanah harta karun, tetapi mereka juga akan menyerang altar dewa di dalam tanah pemakaman naga. Ras Naga Putih Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengambil skala leluhur, jadi secara alami akan diambil oleh orang lain. Jika Anda memblokirnya, Anda hanya akan berakhir mati, kata pria berwajah tirus itu dengan acuh-ta'acuh. Adapun apakah ras Naga Putihku memiliki kemampuan untuk mengambil skala leluhur atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kata wanita berbaju putih itu. Aku hanya memperingatkanmu dengan niat baik. Ras Naga Putihmu pasti akan sangat menderita dalam pertempuran sepuluh ribu naga ini. Namun, saya punya saran yang dapat menjamin keselamatan ras Naga Putih Anda dan memungkinkan Anda mengambil skala leluhur dengan aman, kata pria berwajah kurus dengan senyum sinis. Sebelum wanita berbaju putih dapat berbicara, seorang pria di sampingnya mencibir, kami tidak percaya ras Neter Dragon Anda begitu baik. Itu benar, kami benar-benar tidak seperti itu. Seperti kata pepatah, kami tidak bangun pagi jika tidak ada manfaatnya. Kami akan membantumu, tetapi tentu saja kami perlu mendapatkan beberapa hal sebagai balasannya, kata si kurus. Pria berwajah dengan tawa. Apa yang ingin kamu dapatkan? Tanya pria dari ras Naga Putih. Huff, ini putrimu. Pria berwajah kurus itu menunjuk ke arah wanita berbaju putih. Dentang, dentang. Begitu kata-kata pria itu jatuh, semua ahli ras Naga Putih menghunus senjata mereka, niat membunuh mereka melonjak. Orang ini benar-benar berani mempermalukan putri mereka yang terhormat seperti ini. Begitu ras Naga Putih mengeluarkan senjata mereka, para ahli ras Naga Neter juga mengeluarkan senjata mereka. Pertempuran akan segera meletus. Hei, 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 apa yang kamu lakukan? Singkirkan senjatamu. Bisakah kamu menyinggung yang mulia? Kamu mau mati? Pria berwajah kurus itu memarahi bawahannya. Pakar ras Neter Dragon tercengang. Mereka bingung apa maksud pria berwajah kurus itu. Pria berwajah kurus itu menoleh dan menatap wanita berpakaian putih dengan ekspresi dingin saat dia berkata dengan senyum nakal. Begini. Tuan muda keluarga ku, yang juga pemimpin masa depan ras Neter Dragon, telah lama mendengar tentang kecantikan dan kecerdasanmu. Dia ingin lebih dekat denganmu. Begini. Enyahlah. Wanita berbaju putih itu akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak dengan dingin. Untuk wanita yang begitu anggun dan halus menjadi marah sedemikian rupa, jelas bahwa pria berwajah kurus itu benar-benar membuatnya marah. Ras Naga adalah ras yang dibanggakan. Mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Adapun ras Naga putih, mereka bahkan lebih terkenal dengan harga diri mereka. Meskipun mereka bukan yang terkuat, mereka adalah ras yang paling menghargai kehormatan. Mereka baik kepada orang lain, tetapi mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan mereka. Aliansi pernikahan adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Ras Naga. Aliansi pernikahan adalah penghinaan yang paling tidak dapat diterima untuk Ras Naga. Jadi kata-kata pria berwajah kurus itu segera membuat marah semua ahli ras Naga putih. Bagi Ras Naga putih, ini adalah penghujatan dan penghinaan yang tak tertahankan. Jangan izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Muda Keluarga saya adalah pemimpin dari 872 cabang Ras Neter Dragon. Dia adalah pemimpin masa depan Ras Neter Dragon. Kekuatannya tak terbayangkan. Dengan kekuatan saya, saya bahkan tidak cocok untuk menjadi pengikutnya. Anda benar-benar tidak ingin memikirkannya dengan benar. Tanya pria berwajah tirus itu. Wanita berbaju putih itu tidak mengatakan apa-apa. Tangan bioknya perlahan menekan gagang pedang di pinggangnya. Pria berwajah kurus itu buru-buru mundur selangkah dan berkata dengan senyum nakal, Jangan tidak sabar. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Anda bisa memikirkannya perlahan. Benar? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Muda Keluarga saya disebut Neter Dragon Tenso. Jika Anda sudah memikirkannya, Anda dapat menghubungi Tuan Muda Keluarga saya kapan saja. Hahaha. Pria berwajah kurus itu tertawa saat dia mundur. Melihat kemarahan para ahli Ras Naga putih, dia tampak sangat senang. Saat dia hendak memimpin orang-orangnya pergi, suara menghina terdengar. Apa itu Neter Dragon Tenso? Terakhir kali, aku menghajarmu habis-habisan. Apakah kamu tidak mempelajari pelajaranmu? Bab 4575. Awalnya, pria kurus itu memiliki ekspresi puas diri di wajahnya, sementara wanita berjubah putih dan para ahli klan Naga putih lainnya sangat marah. Tepat pada saat ini, suara malas terdengar, dan semua orang tertegun. Senyum pria berwajah kurus itu menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh ekspresi dingin. Dia berteriak dengan keras. Siapa kamu? Keluar dari sini. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak, kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk kesombonganmu. Mengikuti suara menghina, seorang pria tampan berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari lorong. Pada saat itu, apakah itu pembangkit tenaga listrik klan Naga Neter atau klan Naga putih? Semua mata tertuju padanya. Awalnya, Long Chen tidak berencana keluar. Tapi sekarang orang ini telah menyebutkan refleksi surgawi Naga Dunia Bawah, minat Long Chen telah terusik. Terakhir kali, Ten So Naga Dunia Bawah telah mengorbankan dirinya untuk melarikan diri darinya. Long Chen masih ingat masalah itu. Dia memiliki perasaan samar bahwa masalah ini belum berakhir. Ten So Naga Dunia Bawah telah mengorbankan dirinya untuk Kaisar Dunia Bawah, dan karena Yu King Suan, Long Chen sekarang memiliki karma dengan Kaisar Dunia Bawah. Dia memiliki firasat bahwa Underworld Dragon Ten So mungkin akan kembali. Namun, setelah menunggu begitu lama, Long Chen hampir melupakan nama Neterworld Dragon Heavenly Radiance. Melihat pria kurus itu hendak pergi, Long Chen langsung keluar. Siapa kamu? Pria kurus dari Neter Dragon klan berteriak lagi. Itu karena Long Chen telah menyembunyikan auranya lebih dalam daripada wanita berjubah putih itu. Dia tidak bisa melihat melalui Long Chen, jadi dia tidak menyerang dengan gegabuh. Kau pikir kau siapa menanyakan itu padaku? Kembali dan panggil Ten So Naga Dunia Bawah. Menunggu kematian. Pria berwajah kurus itu marah. Tiba-tiba, kidan darahnya meletus, dan raungan Naga terdengar. Bayangan hitam Naga Neter muncul di belakangnya, dan pada saat itu, dia menghilang. Pa! Tiba-tiba, ada ledakan di kehampaan. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi, sesosok tubuh menabrak Singa Sana di tengah aula seperti meteor. Kekuatan besar dari tabrakan itu menghancurkan Singa Sana menjadi berkeping-keping. Segera setelah itu, sosok malang merangkak keluar dari reruntuhan. Pada saat itu, apakah itu pembangkit tenaga listrik dari klan Naga Neter atau klan Naga Putih? Mereka semua terkejut. Mata indah wanita berbaju putih itu dipenuhi dengan keterkejutan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi dia jelas melihat bahwa pria ini sangat jahat. Dia hanya melepaskan manifestasinya untuk membingungkan orang lain. Sementara semua orang terganggu oleh manifestasinya, dia menggunakan seni rahasia untuk tampil di depan Long Chen. Adapun Long Chen, dia sudah mulai mengayunkan lengannya ke udara sebelum manifestasinya muncul. Saat lengannya setengah keluar, pria kurus itu muncul. Seperti keberuntungan, tangan Long Chen kebetulan sampai di sana. Seolah-olah pria kurus itu sengaja mencocokkan gerakan Long Chen dengan wajahnya sendiri. Koordinasi mereka sempurna. Selain wanita berjubah putih, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya dengan jelas. Itu karena mereka semua dibingungkan oleh manifestasi pria kurus itu. Dengan kata lain, selain Long Chen dan wanita berjubah putih, langkahnya ini efektif melawan orang lain. Sampah kecil, kamu menggunakan serangan diam-diam. Sekarang kamu sudah selesai. Apakah wajahmu sakit? Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, Long Chen sedikit terkejut. Tamparannya itu sangat keras. Meskipun dia tidak meminta Leilinger untuk bekerja sama, tamparan itu seharusnya cukup untuk membuat wajah pria kurus itu meledak. Namun, Long Chen jelas meremehkan tubuh fisik orang ini. Tamparannya hanya meninggalkan bekas tangan di wajah pria kurus itu. Wajahnya sedikit membengkak, tetapi tulangnya tidak terluka. Itu adalah bukti bahwa pertahanan orang ini sangat kuat. Pria kurus itu tercengang. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Penglihatannya kabur, dan dia merasa dunia berputar saat dia dikirim terbang. Ketika dia merangkak keluar dari reruntuhan, dia melihat semua orang menatapnya dengan kaget. Kemudian dia mendengar ejekan Long Chen, dan dia merasakan sakit yang membakar dari wajahnya. Pada saat itu, kepalanya berdengung. Bajingan terkutuk, mati untukku. Kemarahan pria kurus itu melonjak. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Ledakan. Auranya langsung melonjak beberapa kali, dan energi mengamuknya menyebabkan seluruh sarang. Sepuluh ribu naga bergemuruh seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Kepala naga besar muncul dalam manifestasinya. Naga itu membuka mulutnya, dan pedang hitam besar melesat ke arah Long Chen. Saat itu juga, darah terkuras dari wajah pria kurus itu. Gemuruh. Pedang menembus kehampaan, membawa serta aura penghancur yang mengamuk. Dalam kemarahannya, ahli Nether Dragon telah menggunakan serangan terkuatnya. Berdengung. Pedang berwarna darah muncul di tangan Long Chen. Bintang-bintang menyala di pedang. Satu, dua, sepuluh ribu bintang. Pedang itu langsung ditutupi bintang-bintang, dan menebas pedang itu. Ledakan. Gambar pedang melonjak ke langit, menembus sarang sepuluh ribu naga, dan memotong pedang hitam. Itu melawan arus, langsung menuju pria kurus itu. Apa? Pria kurus itu dipenuhi teror. Dia tidak pernah menduga bahwa kemampuan ilahi terkuatnya akan terpotong oleh satu pedang. Yang paling menakutkan dari semuanya, pedang Long Chen sudah tepat di depannya. PFFT. Pria kurus itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul. Dia berdiri di sana dengan linglung. Gemuruh. Tepat pada saat ini, seluruh sarang sepuluh ribu naga mulai bergetar. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, sarang sepuluh ribu naga mulai perlahan terbelah. Dia memotong sarang sepuluh ribu naga dengan satu tebasan. Seru ahli ras naga putih. Saat ini, tubuh pria kurus itu terbelah dua dari kepala hingga selangkangannya. Dia terbelah dua bersama dengan sarang sepuluh ribu naga. Sarang sepuluh ribu naga bergemuruh. Karena sudah lama kehilangan dukungannya, dan menambah korosi waktu, itu tidak dapat menahan pedang Longchen. Itu hancur, dan debu beterbangan kemana-mana. Pakar ras nether dragon dipenuhi teror. Mereka ingin melarikan diri, tetapi harga diri mereka tidak mengizinkannya. Mereka ingin bertarung, tetapi insting mereka mengatakan bahwa itu bodoh. Mereka berdiri di sana dengan bengong. Setelah sarang sepuluh ribu naga runtuh, debu mengendap. Dunia menjadi tenang. Ras nether dragon dan para ahli ras naga putih semua melihat Longchen. Oh, pedang berwarna darah perlahan melengkung di punggungnya. Melihat mayat lelaki kurus itu, Longchen dengan dingin berkata, Aku tidak ingin membunuhmu. Bahkan, saya meremehkan untuk membunuh Anda. Tetapi Anda hanya harus memiliki mulut yang kotor. Sangat menjengkelkan. Awalnya, Longchen benar-benar tidak ingin membunuhnya. Dia hanya ingin memberinya pelajaran dan membuka mulutnya. Dia ingin memastikan apakah refleksi surgawi nether dragon yang dia bicarakan adalah refleksi surgawi nether dragon. Namun, kata-kata, sialan-sialan, orang ini bisa dikatakan telah menyebabkan banyak masalah, dan dia telah kehilangan nyawanya karenanya. Begitu Longchen menuangkan energi astralnya ke pedang, itu akan menjadi tak terbendung. Meskipun tidak dapat menanggung semua energi astral Longchen, hanya sebagian saja yang tidak dapat diblokir oleh orang ini. Namun, yang tidak diharapkan Longchen adalah pedang itu akan dengan cepat beradaptasi dengan energi astralnya. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Itu adalah penemuan yang menyenangkan. Longchen menoleh untuk melihat para ahli ras nether dragon. Dia menunjuk ke salah satu dari mereka. Pernahkah kamu melihat refleksi surgawi nether dragon? Orang itu gemetar ketakutan, tetapi dia mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Enyahlah. Jika Anda melihat refleksi surgawi nether dragon, kirimi saya pesan, ada seseorang bernama Longchen. Katakan padanya untuk mencuci lehernya dan menungguku. Pakar ras nether dragon merasa lega. Mereka perlahan mundur. Melihat bahwa Longchen tidak berniat menyerang, mereka buru-buru melarikan diri. Perlombaan nether dragon pergi. Longchen baru saja akan pergi ketika wanita berjubah putih itu berbicara. Teman, tolong tunggu. Bab 4576. Nona, apakah Anda punya saran untuk saya? Longchen menoleh untuk melihat wanita berjubah putih itu. Dia menatapnya dengan cahaya aneh di matanya. Pada saat itu, hati Longchen sedikit bergetar. Itu karena pada saat itu, dia merasakan reaksi halus dari darah naga di tubuhnya. Jelas bahwa wanita berbaju putih itu telah melihat sesuatu. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya, tetapi dia dengan paksa menahan keterkejutannya dan bertanya dengan ragu, ada apa? Karena kamu menyebut dirimu Longchen, bolehkah aku memanggilmu kakak Long? Tentu saja. Longchen menjawab. Adik perempuan Bai Ying Sui menyapa kakak Long. Wanita berjubah putih itu membungkus sedikit ke Longchen. Longchen buru-buru membalas sapaan itu. Meskipun wanita berjubah putih itu berasal dari ras naga, kata-kata dan tindakannya benar-benar manusiawi. Itu mengejutkan Longchen. Kakak Long, apakah kamu benar-benar mengenal Tensou naga dunia bawah? Tanya Bai Ying Sui. Ya. Jika Tensou naga dunia bawah itu adalah orang yang sama dengan naga dunia bawah Tensou yang kukenal, maka kita memiliki sedikit permusuhan, kata Longchen. Meskipun Longchen merasa mereka berdua pada dasarnya adalah orang yang sama, dia tidak berani terlalu yakin. Jika kakak Long tidak keberatan, kenapa kita tidak pergi bersama? Bai Ying Sui bertanya. Itu bahkan lebih baik. Longchen tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini. Awalnya, dia berencana menangkap seorang ahli untuk pencarian jiwa. Tapi jika mereka terlalu kuat, dia mungkin tidak bisa menangkap mereka. Bahkan jika dia bisa menangkap mereka, jiwa mereka mungkin memiliki batasan pada mereka, sehingga sulit menemukan sesuatu yang berguna. Jika dia menangkap seorang ahli biasa, mereka mungkin tidak mengetahui banyak rahasia. Itu akan membuang-buang energi. Undangan Bai Ying Sui persis seperti yang dia inginkan. Longchen dan Bai Ying Sui berjalan berdampingan. Bai Ying Sui sangat cepat, dan dia sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Kakak Long, sejujurnya, aku sangat ingin tahu tentang aura kakak Long. Bagaimana bisa manusia memiliki aura yang begitu murni dan ilahi? Tanya Bai Ying Sui. Tentu saja, jika kata-kataku menyentuh privasi kakak Long, tolong jangan tersinggung. Perlakukan saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Bai Ying Sui sangat sopan dan berbicara dengan nada lembut, membuat orang merasa nyaman. Selain itu, dia selalu menyisakan ruang untuk orang lain, sehingga sulit bagi orang lain untuk menolak pertanyaannya. Jika mereka melakukannya, itu akan terlalu kasar. Tidak banyak, kebetulan saya mendapatkan warisan senior dari ras naga, kata Longchen. Dia sudah lama memahami ras naga putih. Dia tahu bahwa mereka baik dan tidak perlu waspada terhadap mereka. Tapi ketika sampai pada ras naga senior itu, dia masih bungkam. Masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi, dan dia tidak berani mengungkapkan sedikitpun informasi. Kakak Long, pernahkah kamu mendengar tentang ras berdaulat ras naga? Tanya Bai Ying Sui. Klan Kaisar, apa itu? Longchen terkejut. Dia benar-benar belum pernah mendengar nama itu. Bukan apa-apa. Karena saudara naga belum pernah mendengarnya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Tindakan klan naga putih kita bergantung sepenuhnya pada persepsi. Itu sebabnya ketika saya pertama kali melihat kakak Long, saya tahu bahwa kakak Long bukanlah orang jahat. Terutama ketika saya merasakan kaisarki di tubuh Broter Long, saya percaya bahwa seseorang yang dapat memperoleh kesempatan menantang surga seperti itu pasti bukan orang jahat. Itu sebabnya saya ingin membawa kakak Long, kata Bai Ying Sui. Klan Kaisar, Kaisarki, apakah itu terkait dengan darah naga di tubuhnya? Kemudian senior misterius ras naga itu. Memikirkan itu, Longchen samar-samar merasakan sesuatu. Itu benar, kakak Long. Tidak masalah jika Ten Soe naga dunia bawah yang kamu bicarakan adalah naga dunia bawah Ten Soe yang sama yang kita kenal. Kamu harus berhati-hati. Orang itu sangat menakutkan, Bai Ying Sui tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Apa? Apakah refleksi surgawi naga dunia bawah ini sangat menakutkan? Tanya Longchen. Ya, sangat menakutkan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi namanya seperti halilintar di telingaku. Dia adalah seorang jenius yang telah bangkit seperti bintang jatuh. Sebulan yang lalu, tidak ada yang pernah mendengarnya. Tetapi dalam sebulan terakhir, dia telah membunuh banyak orang jenius dari berbagai ras. Bahkan para ahli di level yang sama denganku belum bisa bertahan lebih dari tiga kali pertukaran dengannya. Dia sangat arogan dan mendominasi. Dia sepertinya ingin menyatukan ras naga. Kali ini, ketika pintu masuk wilayah naga dibuka, dia berkata bahwa dia pasti akan mendapatkan skala soverein makam naga. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada yang berani menghalanginya, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena tanpa ampun, kata Bai Yingsui. Bai Yingsui dan yang lainnya datang dari wilayah naga. Itu adalah tempat misterius dan kuno yang tidak berada di dalam sembilan surga. Wilayah naga telah dibuka setengah hari lebih awal dari Longchen, jadi meskipun Longchen adalah yang pertama tiba, dia masih selangkah di belakang. Sombong sekali. Ngomong-ngomong, apa itu soverein sekali? Tanya Longchen. Skala soverein adalah skala kebalikan dari ahli ras soverein. Ras naga memiliki jutaan spesies, serta ratusan juta cabang. Namun, tidak peduli berapa banyak ras yang ada, berapa banyak cabang yang ada, semuanya berevolusi dari ras naga sejati. Ras naga sejati adalah ras naga sejati. Namun, ras naga sejati sangat besar. Di dalam ras naga sejati, meskipun garis keturunan mereka sama, kemampuan ilahi yang mereka kendalikan tidak sama. Namun, di dalam ras naga sejati, ada satu ras yang dapat mengendalikan semua kemampuan ilahi dari ras naga. Itu adalah ras soverein. Setelah kamu mendapatkan darah esensi dari ahli ras soverein, kamu dapat mengontrol semua kemampuan ilahi dan seni magis dari ras naga. Kamu tidak akan lagi dibatasi oleh garis keturunan. Misalnya, Netherworld Dragon Tian Zhao berasal dari ras Netherworld Dragon. Semua kemampuan ilahinya unik untuk ras Netherworld Dragon. Namun, begitu kamu mendapatkan skala soverein, kamu akan dapat mengontrol semua kemampuan ilahi ras naga, termasuk kemampuan khusus ras naga putihku, jelas Bai Ying Sui. Sekuat itu, Long Chen melompat kaget. Awalnya, Long Chen mengira bahwa darah naga di tubuhnya adalah darah esensi dari seorang ahli ras soverein. Namun, setelah mendengar penjelasan Bai Ying Sui, dia mulai meragukannya. Itu karena para ahli ras naga tidak pernah memberitahunya bahwa dia bisa mengembangkan kemampuan ilahi dari ras naga lainnya. Saat ini, satu-satunya kemampuan ilahi yang diketahui Long Chen adalah raungan naga dari sembilan surga, naga ilahi mengayunkan ekornya, dan naga awan menghadirkan cakarnya. Dia belum mempelajari yang lainnya. Selain itu, energi darah naganya tidak mengandung atribut apapun. Karena mereka cukup dekat, Long Chen merasakan energi atribut air yang kuat dari Bai Ying Sui. Itu berarti ras naga putih milik Bai Ying Sui adalah ahli atribut air yang kuat. Namun, darah naga Long Chen tidak memiliki sedikitpun energi semacam itu. Itu menimbulkan kecurigaannya. Dan itu bahkan bukan kemampuan terkuat. Kemampuan terkuat adalah bahwa ketika kemampuan ilahi bawaan ras soveren dikembangkan hingga puncaknya, mereka dapat mencapai keadaan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Di masa lalu, ketika gerbang kota naga dibuka, ada batasan tertentu pada usia tulang, usia jiwa, dan usia darah seorang kultifator. Itulah sebabnya banyak kultifator tidak dapat masuk. Itu terutama berlaku untuk beberapa monster super. Karena mereka berkultifasi di ruang waktu yang berbeda, usia tulang, usia jiwa, dan usia darah mereka semuanya kacau. Itulah mengapa mereka diblokir oleh gerbang kota naga dan tidak punya pilihan. Tapi untuk menyegel diri mereka sendiri. Tapi kali ini berbeda. Gerbang kota naga semuanya terbuka, dan tidak ada lagi batasan usia tulang, usia jiwa, atau usia darah. Selama wilayahmu memenuhi persyaratan, siapapun bisa masuk. Jadi kali ini, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir semua orang mengincar skala Sovereign. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, Neterward Dragon Tenso masih mengatakan itu. Terlihat bahwa dia penuh percaya diri, kata Bai Yingzui. Jika itu masalahnya, maka itu akan menarik. Omong-omong, apakah kamu tertarik dengan Sovereign Skale? Selidik Longchen. Bai Yingzui menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kami bahkan tidak bisa mengambil skala Sovereign kami sendiri, jadi kami tidak akan ikut bersenang-senang. Hei hei, kalau begitu sederhana saja. Aku sudah memutuskan. Aku akan menghajar Neterward Dragon Tenso lagi dan kemudian mengambil Sovereign Skale tepat di depannya. Longchen tertawa nakal, senyum sinis muncul di wajahnya. Bab 4577 Saat Longchen mengikuti kelompok Ras Naga Putih, dia mengetahui bahwa alasan tempat ini disebut makam naga adalah karena ada jutaan sarang 10 ribu naga yang terkubur di sini. Menurut catatan sejarah Ras Naga Putih, pertempuran yang mengerikan telah terjadi di sini di zaman kuno. Dunia sebelumnya telah direduksi menjadi reruntuhan dan tenggelam. Seluruh dunia telah terkubur. Selain makam naga, ada makam lain yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka semua berasal dari Ras Naga Putih, mereka segera datang ke makam naga setelah masuk. Semua ahli wilayah naga memiliki peta terperinci dari makam naga. Mereka mencatat rute tercepat menuju warisan mereka. Menurut Bai Ying Sui, makam naga telah ada di sini selama bertahun-tahun. Pada awalnya, sarang 10 ribu naga penuh dengan kehidupan. Tapi tanpa perlindungan dari para ahli Ras Naga Putih, sarang 10 ribu naga perlahan-lahan telah hancur. Wilayah terluar dari sarang 10 ribu naga relatif lebih lemah, jadi merekalah yang pertama musnah. Adapun wilayah inti sarang 10 ribu naga, karena dukungan dari skala Soverein, mereka masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Adapun sarang 10 ribu naga Ras Naga Putih, mereka berada di wilayah inti. Skala terbalik naga leluhur terpelihara dengan sempurna di sarang 10 ribu naga. Namun, justru karena diawetkan dengan sempurna maka kekuatan yang disegel di dalamnya sangat menakutkan. Perlombaan Naga Putih ingin mengambil skala terbalik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Sebenarnya, bukan hanya Ras Naga Putih. Ras Naga lainnya berada dalam situasi yang sama. Jika mereka ingin mengambil kembali skala terbalik, mereka harus menanggung kekuatan ilahi dari skala terbalik serta kekuatan ilahi dari sarang 10 ribu naga. Sarang 10 ribu naga di sini berbeda dari sarang 10 ribu naga yang diperoleh Longchen. Mereka bahkan lebih menakutkan karena mereka mendapat dukungan dari skala terbalik naga leluhur. Naga leluhur adalah leluhur dari cabang Ras Naga. Dalam istilah manusia, itu adalah nenek moyang dari cabang Ras Naga. Ras Naga mengandalkan warisan garis keturunan, sedangkan naga leluhur telah menciptakan cabang baru Ras Naga berdasarkan dasar garis keturunan asli. Keberadaan seperti itu mungkin tidak muncul sekalipun dalam jutaan tahun. Kekuatan, bakat, dan garis keturunannya semuanya tak terbayangkan. Bahkan setelah korosi waktu, kekuatan reverse skala telah berkurang hingga kurang dari 10%. Menundukan skala terbalik yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu masih sama sulitnya dengan naik ke langit. Ini adalah tugas yang akan dengan mudah menyebabkan seseorang merasa putus asa. Menurut perhitungannya, kekuatan skala terbalik naga leluhur, karena fakta bahwa itu berasal dari yang sama, memiliki sedikit perlawanan terhadap para ahli dari Ras yang sama. Selama seseorang lulus ujian paling dasar, mereka akan mampu menaklukkan skala terbalik. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang mampu lulus ujian paling dasar. Jadi, ketika Bai Ying Sui menyebutkan skala terbalik naga leluhur, pandangan kosong muncul di matanya. Jelas, dia tidak percaya diri untuk menaklukkan skala terbalik, tetapi karena makam naga telah terbuka, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan datang. Menurut Bai Ying Sui, skala terbalik dari naga leluhur Ras Naga Putih memiliki kekuatan ilahi yang dapat memurnikan garis keturunan seseorang. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan skala terbalik naga leluhur, mereka masih bisa menerima pemurnian garis keturunan skala terbalik naga leluhur. Manfaatnya sama-sama mengejutkan. Meskipun itu tidak akan mencapai tingkat terlahir kembali, itu masih memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka bahkan mungkin bisa membangkitkan beberapa kemampuan ilahi kuno. Namun, bahkan dengan panen yang begitu besar, masih jauh dari menaklukkan reverse skala dan membawanya kembali ke klan. Harus diketahui bahwa jika skala terbalik dibawa kembali ke klan, semua orang di klan, tanpa memandang usia atau basis kultivasi, akan dapat menerima baptisan darah naga. Kemurnian dari seluruh garis keturunan klan akan meningkat dengan selisih yang besar. Begitu garis keturunan meningkat, keturunannya akan mampu membangkitkan garis keturunan yang lebih kuat lagi. Ini adalah siklus yang baik yang bisa menghidupkan kembali seluruh klan. Ini juga mengapa para ahli ras naga putih begitu putus asa untuk mengembalikan skala terbalik naga leluhur. Ini terkait dengan naik turunnya seluruh ras mereka. Kakak Long, meskipun kamu berasal dari ras manusia, aku merasa bahwa garis keturunanmu mengandung ki yang kuat. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat mengikuti kami ke sarang naga perlombaan naga putih dan menerima baptisan kekuatan suci naga leluhur. Mungkin itu akan membangkitkan kikedolatan Anda yang tidak aktif, kata Bai Ying Sui. Melihat mata murni Bai Ying Sui, Long Chen hanya bisa menghela nafas. Dia tidak menyangka perlombaan naga putih memiliki cabang yang baik hati seperti perlombaan roh. Tentu saja aku mempercayaimu. Terima kasih atas perhatianmu, aku akan menebalkan wajahku dan meminta bantuanmu. Long Chen menangkupkan tinjunya. Bai Ying Sui tersenyum. Kakak Long terlalu sopan. Potensi kakak Long tidak terbatas, dan kamu benar-benar sosok yang luar biasa dari umat manusia. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki ki yang berdaulat di tubuhmu. Dengan saudara Long di sisi kita, White Dragon Rache kita akan terasa jauh lebih aman. Kami seharusnya berterima kasih padamu. Hahaha, kamu terlalu baik. Long Chen tertawa. Penampilan luar Bai Ying Sui halus, tapi hati batinnya tidak kalah dengan laki-laki. Mungkin karena garis keturunan naganya, Bai Ying Sui diremehkan untuk berbohong. Dia telah mengundang Long Chen karena dia ingin melihat apakah skala terbalik naga leluhur dapat membantunya meningkat. Dari saat Long Chen muncul, bukan hanya Bai Ying Sui, tetapi semua ahli ras naga putih samar-samar merasakan jejak samar kedaulatan ki yang datang darinya. Berbeda dengan ras naga lainnya, persepsi ras naga putih adalah yang terkuat. Jadi tidak ada seorang pun di ras naga putih yang meragukan Long Chen, mereka juga tidak merasakan sedikitpun kewaspadaan terhadapnya. Ini mirip dengan Long Chen. Ketika Long Chen berinteraksi dengan orang lain, dia juga mengandalkan persepsinya. Setelah bertahun-tahun, persepsinya tidak pernah menipunya. Apakah itu Long Chen atau ras naga putih, bepergian bersama mereka saling menguntungkan. Suara mendesing. Saat perlombaan naga putih terbang di udara, sekelompok ahli melewati mereka. Ketika mereka bersentuhan dengan para ahli itu, bau amis yang aneh memenuhi udara. Ras naga beracun. Long Chen terkejut. Orang-orang ini memiliki aura yang sangat beracun. Sebagai seorang alkemis, Long Chen sangat sensitif terhadap racun. Meskipun mereka tidak sengaja mengungkapkan diri, mereka tidak bisa bersembunyi dari hidung Long Chen. Dia segera mengenali mereka. Oh, pakar ras naga racun terkejut melihat manusia bercampur dengan ras naga putih. Mereka tidak bisa membantu tetapi melirik Long Chen lagi. Namun, para ahli naga racun tidak memprovokasi Long Chen. Tidak diketahui apakah itu karena reputasi ras naga putih atau karena mereka sedang terburu-buru. Meskipun mereka mengenali Long Chen sebagai manusia, mereka tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Berdengung. Saat mereka terus maju, ketika mereka tiba di aula inti sarang 10.000 naga, suara gemuruh terdengar, dan sesosok terbang langsung menuju klan naga putih seperti sambaran petir. Angka itu sangat cepat, dan tidak ada peringatan sama sekali. Pada saat mereka bereaksi, sosok itu sudah tiba di depan Bai Ying Sui. Bai Ying Sui baru saja akan bereaksi. Suara mendesing. Sebuah tangan besar meraih sosok itu. PFFT. Tanpa diduga, orang itu tiba-tiba batuk seteguk darah. BAP 4578 Kaka, kamu baik-baik saja. Long Chen yang menangkap orang itu. Dia adalah ahli naga yang kuat, tetapi wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi amarah dan kengganan. Mengapa, mengapa, saya jenius yang paling luar biasa dari ras saya? Mengapa saya tidak bisa membentuk resonansi dengan skala leluhur? Jika saya bahkan tidak bisa membentuk resonansi, bagaimana saya bisa menundukkan skala leluhur? Raung orang itu, dia sudah memasuki keadaan mengamuk. Pada saat ini, anggota ras lainnya juga maju. Orang itu meraung dan meninju. Angin astral melonjak, dan anggota rasnya berpencar ketakutan dari auranya yang menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, jari ramping berwarna putih giyok mengetuk dahi orang itu. Tubuh orang itu sedikit gemetar, dan kemarahan di wajahnya menghilang. Dia menatap Bai Ying Sui dengan kaget dan buru-buru membungkuk. Salam, naga putih yang terhormat. Jelas, orang ini mengenali Bai Ying Sui. Mendapatkan persetujuan skala leluhur lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menjadi tidak sabar tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Jika Anda ingin membentuk resonansi dengan skala leluhur, Anda harus terlebih dahulu mengetahui cara berkomunikasi dengannya. Hanya dengan begitu Anda akan tahu di mana kekurangan Anda. Jika Anda mengetahui persyaratan untuk mendapatkan persetujuan skala leluhur, bahkan jika Anda tidak dapat menaklukkannya kali ini, Anda telah melakukan layanan hebat untuk balapan. Ini akan menjadi dasar untuk upaya berikutnya. Yang disebut warisan adalah sesuatu yang diwariskan dan diterima. Setiap orang memiliki misinya masing-masing. Ketika karakter utama bukan Anda, Anda harus jelas tentang apa yang perlu Anda lakukan dan tidak membuat ulah secara acak, Kata Bai Yingzui Mendengar kata-kata Bai Yingzui, ahli perlombaan naga segera merasa malu dan berkata dengan hormat, Terima kasih atas pengingat Anda, yang mulia. Saya mengerti. Bai Yingzui menganggup dan memimpin mereka ke depan. Longchen dengan penasaran melihat ke tengah istana. Seperti yang diharapkan, ada skala 10 meter yang mengambang di sana. Ada rune yang beredar pada skala itu, dan itu berisi kekuatan naga yang menakutkan. Aura yang berasal dari timbangan itu persis sama dengan aura orang itu. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat skala leluhur sejati di makam naga. Hatinya bergetar. Kekuatan naga skala leluhur itu sangat menakutkan. Bahkan ia merasa was-was saat menghadapi timbangan terbalik. Menurut perkiraannya, bahkan jika itu dia, kemungkinan menaklukkan skala terbalik ini sangat rendah. Menaklukkannya dengan paksa bahkan akan membahayakan nyawanya. Kekuatan orang itu jelas jauh lebih rendah darinya. Memintanya untuk menaklukkan skala terbalik yang mengerikan itu benar-benar menantang surga. Jika ada yang salah, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tidak heran orang itu sangat marah dan tidak mau. Perasaan tidak berdaya semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Melihat Longchen memasuki kondisi kontemplatif setelah melihat skala terbalik itu, Bai Yingzui bertanya, apa yang dipikirkan Long? Aku berpikir bahwa hampir tidak ada harapan bagi orang itu untuk menaklukkan reverse skala. Aku tidak mengerti mengapa naga leluhur meninggalkan kesulitan seperti itu. Bukankah itu hanya untuk mempersulit keturunannya? Tanya Longchen. Dia benar-benar tidak mengerti. Kamu bukan anggota ras naga, jadi kamu tidak mengerti. Setiap ahli ras naga bangga, dan naga leluhur membuka era, cabang. Kebanggaan dan pandangan ke depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Warisan naga leluhur dibagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian adalah warisan garis keturunan mereka sendiri. Bagian dari warisan ini diwariskan kepada keturunan mereka tanpa syarat. Adapun bagian lainnya, itu disegel dalam skala terbalik. Skala terbalik digunakan untuk menahan risiko pemutusan garis keturunan. Ketika suatu ras mulai melakukan yang terbaik untuk membangkitkan skala leluhur, itu berarti ras tersebut telah mencapai tepi bahaya. Sebagian besar kemampuan ilahi mereka tidak dapat lagi dibangkitkan. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan skala leluhur untuk sekali lagi membangkitkan garis keturunan mereka. Menurut aturan perlombaan naga, skala terbalik naga leluhur harus diturunkan oleh seorang jenius yang bakat, bakat, ketekunan, pemahaman, dan aspek lainnya setara dengan naga leluhur. Hanya orang jenius seperti itu yang bisa mendapatkan bantuan naga leluhur dan menyerahkan semua kekuatannya tanpa syarat. Hanya orang jenius seperti itu yang bisa menghidupkan kembali ras mereka. Jadi mendapatkan persetujuan naga leluhur sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku bisa membujuknya, tapi aku tidak tahu bagaimana membujuk diriku sendiri. Ekspresi pahit muncul di wajah cantik Bai Ying Sui. Dia bisa membujuk orang lain, tapi dia tidak bisa membujuk dirinya sendiri. Dia sama dengan orang itu. Dia juga punya misi. Dia berharap mendapatkan persetujuan naga leluhur dan mendapatkan restunya. Dia berharap untuk mengembalikan skala leluhur naga leluhur ke rasnya dan mengembalikan kejayaan rasnya sebelumnya. Semakin besar tujuannya, semakin besar tekanannya. Mereka secara bertahap mendekati wilayah inti dari makam naga. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke sarang 10.000 naga ras naga putih. Namun, dia tidak bisa merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia merasa semakin gugup. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa diam-diam mengucapkan kata-kata ini kepada Long Chen. Dia tidak berani membiarkan klannya mendengar mereka. Melihat tatapan bersemangat mereka, Bai Ying Sui menjadi semakin gugup. Dia bahkan berharap jalan ini tidak akan pernah membawa mereka ke tujuan. Dengan begitu, dia tidak harus menghadapi perasaan tidak berdaya dan putus asa itu. Jangan takut. Aku akan membujukmu. Long Chen tersenyum dan menepuk pundak Bai Ying Sui karena kebiasaan. Ini adalah salah satu tindakan kebiasaan Long Chen. Namun, setelah menepuk bahunya, dia merasa terlalu banyak bicara. Sepertinya dia tidak cukup dekat dengan Bai Ying Sui sampai dia bisa menepuk pundaknya. Melihat ekspresi kaget ras naga putih, Long Chen langsung merasa agak canggung. Bai Ying Sui juga merasa agak aneh. Tidak ada yang pernah melakukan hal yang begitu intim padanya dalam hidupnya. Namun, ketika Long Chen menepuk pundaknya, dia merasakan optimisme bawaannya. Untuk beberapa alasan, Bai Ying Sui merasa sangat dekat dengannya. Bahkan tekanan di hatinya berkurang banyak. Bai Ying Sui tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tersenyum pada Long Chen. Senyum itu sangat lembut dan hangat, dan segera mengurangi kecanggungan Long Chen. Gemuruh Memasuki sarang 10.000 naga, Long Chen melihat ratusan ribu ahli ras naga duduk melingkar di tengah istana. Seorang wanita berjubah hitam ada di tengah, dan mereka dengan waspada melihat sekeliling. Adapun wanita di tengah, dia duduk bersila di bawah skala besar. Cahaya ilahi jatuh dari timbangan, menyelimutinya. Melihat ini, Bai Ying Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar-benar beresonansi dengan skala leluhur. Luar biasa. Mata Bai Ying Sui dipenuhi rasa iri. Dalam perjalanan ke sini, para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah menggaruk kepala mereka pada skala leluhur. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekatinya. Tapi di sini, sebenarnya ada seseorang yang bisa beresonansi dengan skala leluhur. Itu seharusnya bukan hanya keberuntungan. Itu juga berarti bahwa orang ini sangat kuat. Pada saat ini, selain ras naga putih, ada beberapa ahli ras naga lainnya yang berhenti untuk menonton. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang bahkan memiliki sedikit keganasan di mata mereka. Pemilik sarang ini sangat gelisah. Mereka dengan waspada melihat sekeliling untuk mencegah siapapun menyebabkan masalah. Namun, orang-orang di sekitarnya semua hanya lewat. Setelah menonton sebentar, mereka semua pergi. Ras naga putih juga sama. Mungkin itu karena wanita berjubah hitam itu memberi Bai Ying Sui kepercayaan diri, tapi dia mulai mempercepat. Mereka melewati ratusan sarang, dan masing-masing memiliki tuannya sendiri. Selain wanita berjubah hitam, mereka juga bertemu dengan seseorang yang bisa beresonansi dengan skala leluhur. Itu berarti sangat sulit untuk beresonansi dengan naga leluhur. Semakin jauh mereka pergi, semakin menakutkan aura sarang itu. Beberapa aura skala leluhur begitu kuat sehingga orang luar akan merasakan sakit yang menusuk jiwa mereka hanya dengan melihatnya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di depan mereka. Aura suci menyinari mereka seperti matahari. Pakar ras naga putih bersorak. Mereka telah tiba di sarang ras naga putih yang terdiri dari 10.000 naga. Bab 4579 Ketika Longchen tiba di sarang 10.000 naga, dia terkejut menemukan bahwa ruang ini sudah dipenuhi orang. Inti dari sarang 10.000 naga adalah skala raksasa yang panjangnya ratusan ribu meter. Sisik itu memancarkan cahaya suci putih yang menerangi setiap sudut sarang 10.000 naga. Ketika cahaya ilahi menyinari tubuhnya, dia langsung merasa hangat. Energi darah naga yang tertekan di tubuhnya sepertinya terpanggil, dan perlahan mulai bangkit. Itu mulai beredar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini sarang 10.000 naga ras naga putih? Mengapa ada begitu banyak ahli dari ras naga di sini? Istana itu penuh sesak dengan orang. Bahkan setetes air pun tidak bisa menetes. Longchen dan yang lainnya tidak dapat melewatinya. Jangan gugup. Mereka datang ke sini untuk menerima pembaptisan cahaya suci skala leluhur. Meskipun mereka bukan dari ras naga putih, cahaya suci ras naga putih sangat bermanfaat bagi ahli ras naga manapun. Cukup banyak dari mereka yang mengalami luka saat mencoba terhubung ke skala leluhur. Cahaya suci di sini dapat membantu mereka pulih lebih cepat, kata Bai Ying Sui. Bai Ying Sui dan yang lainnya sudah lama terbiasa. Sarang 10.000 naga selalu menjadi tanah suci untuk penyembuhan di makam naga. Silakan mingkir. Ketika ahli ras naga putih tiba, banyak orang bermandikan cahaya suci. Beberapa orang dengan sopan menyingkir, tetapi ada banyak orang yang tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka tidak bisa melihat mereka. Itu membuat jengkel para ahli ras naga putih. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah ras naga putih. Apakah mereka tidak tahu siapa tuannya dan siapa tamunya? Minggir. Ras naga putih Anda bahkan belum memiliki kesempatan untuk beresonansi dengan skala leluhur selama bertahun-tahun ini. Jangan buang waktu. Anda tidak memiliki harapan. Anda mungkin juga meninggalkan tempat yang bagus untuk disembuhkan dan dibaptis oleh semua orang, kata salah satu ahli ras naga. Anda. Mengamuk para ahli ras naga putih. Mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk memasuki makam naga hanya untuk mendapatkan skala terbalik. Orang ini langsung mengatakan bahwa ras naga putih akan gagal. Itu praktis kutukan. Tidak peduli seberapa baik temperamen para ahli ras naga putih, mereka tidak dapat menanggung hal seperti itu. Jangan menghalangi jalan. Longchen marah, tapi dia tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan orang itu. Kamu berani menyerang. Anda mencari kematian. Orang itu mendengus dan meninju wajah Longchen. Meskipun dia bisa melihat bahwa jubah Longchen aneh dan seharusnya bukan seseorang dari ras naga putih, dia tidak menempatkan Longchen di matanya ketika dia melihat betapa lemah auranya. Pak. Saat kepalan tangan orang itu masih berjarak tiga inci dari wajah Longchen, tangan Longchen berubah arah dan menangkap pergelangan tangan orang itu. Anda. Ketika Longchen meraih pergelangan tangan orang itu, ekspresi orang itu benar-benar berubah. Lima jari Longchen seperti kait baja yang hendak menghancurkan pergelangan tangannya. Dia baru saja akan berjuang ketika dia tiba-tiba terbang ke udara. Di depan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Longchen mengayunkannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Orang itu terbanting ke tanah. Kekuatan Longchen begitu besar sehingga dia langsung meratakan orang itu, menyebabkan dia muntah darah. Orang itu langsung pingsan. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Longchen, dan alasan lainnya adalah karena ini adalah sarang sepuluh ribu naga. Tanahnya sekeras barang sein. Suara mendesing. Longchen melambaikan tangannya, dan orang itu terbang di udara seperti layang-layang. Dia menabrak dinding, tampak seperti sosok manusia yang menempel di dinding. Langkah Longchen ini mengejutkan banyak orang. Orang yang baru saja menyerang itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Longchen. Suara mendesing. Pada saat ini, para ahli Ras Naga Putih tidak perlu mengatakan apapun. Orang-orang di depan mereka langsung terbelah menjadi dua sisi. Tidak ada yang berani tetap acuh-ta'acuh. Pakar Ras Naga Putih merasa puas dan lega. Ras Naga Putih selalu baik kepada orang lain, tapi apa yang mereka dapatkan sebagai balasannya. Siapa yang berani melakukan ini pada ras lain disarang sepuluh ribu naga? Mereka sudah lama ingin memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini, tetapi karena ajaran leluhur Ras Naga Putih, mereka tidak dapat menimbulkan masalah. Siapa kamu? Saat Longchen memimpin mereka ke depan, seseorang tiba-tiba berdiri. Ini adalah ahli Ras Naga yang sangat kuat. Auranya seperti laut, dan dia setidaknya ahli nasib surgawi bintang enam. Oh! Orang itu baru saja melangkah maju ketika jawaban Longchen adalah tamparan di wajahnya. Pada jarak sedekat itu, orang itu tidak bisa mengelak sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diterbangkan. Orang itu terpukul, berjatuhan sepanjang jalan, menakuti ahli yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka semua mengelak, menimbulkan kekacauan. Apakah aku ayahmu? Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Ini adalah wilayah Ras Naga Putih. Jika kamu bisa datang ke sini, aku juga bisa. Jika kamu tidak mau tunduk, maka aku akan mengajarimu bagaimana menjadi naga, kata Longchen dengan jijik. Begitu Longchen tiba, dia merasakan panggilan skala leluhur Ras Naga Putih. Melihat Ras Naga Putih terlalu lama, dia langsung membuka jalan bagi mereka. Menunggu kematian. Pakar yang telah dikirim terbang oleh Longchen jelas memiliki status yang sangat tinggi. Puluhan ribu ahli Ras Naga di sampingnya semuanya berdiri pada saat bersamaan. Jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan memulai pembantaian di depan Ras Naga Putih. Longchen mendengus dan mengabaikan tatapan marah mereka. Dia langsung berjalan menuju skala leluhur Ras Naga Putih. Kalian semua, berhenti. Raung ahli yang telah ditampar wajahnya. Para ahli yang berencana menyerang bersama semuanya tercengang. Tuan muda mereka sebenarnya menyuruh mereka untuk tetap memegang tangan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tamparan Longchen telah mengungkapkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, jiwa orang itu gemetar ketakutan. Kekuatannya sendiri luar biasa, dan dia telah mengalami pertempuran berdarah yang sesungguhnya. Dia memiliki tingkat persepsi tertentu terhadap bahaya. Persepsi itu mengatakan kepadanya bahwa pria berjubah hitam yang tampaknya biasa ini tidak dapat diprovokasi. Jadi dia secara naluriah berteriak pada bawahannya untuk berhenti. Beruntung dia berteriak, atau bawahannya dan bahkan dirinya sendiri akan mati di sini hari ini. Longchen sudah kehilangan kesabarannya. Jika mereka berani menyerang, dia berani membunuh. Melihat ahli itu tidak berani mengeluarkan suara setelah ditampar, hati para ahli lainnya bergetar. Mereka semua membuka jalan lebar untuk Longchen. Bai Yingzwe mengikuti di belakang Longchen. Dia tidak bisa menahan nafas secara emosional. Jika ras naga putih tidak begitu baik, apakah akan ada begitu banyak orang yang mempersulit mereka? Kelompok Longchen tiba seribu mil jauhnya dari sisik naga putih. Ini adalah batas ahli ras naga. Di sini, mereka akan dibaptis oleh cahaya ilahi. Tetapi jika mereka mengambil satu langkah maju, itu bukan lagi pembaptisan, tetapi pencobaan. Ini adalah garis peringatan. Jika mereka melewatinya, cahaya ilahi yang damai akan berubah menjadi kekuatan ilahi yang mengamuk. Mereka bukan ahli ras naga putih, jadi jika mereka melewatinya, mereka harus menanggung kekuatan naga beberapa kali lebih kuat dari ras naga putih. Itu adalah sesuatu yang mereka tidak tahan. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak ada artinya. Mereka tidak akan bisa mencapai bagian bawah skala naga. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Itu karena sampai sekarang, bahkan para ahli ras naga putih tidak dapat beresonansi dengan skala leluhur. Berdengung. Ketika Longchen melewati garis peringatan, cahaya putih bergetar. Setelah itu, sisik naga putih mulai bergetar. Di depan tatapan kaget para ahli ras naga putih, Rune muncul di skala naga putih. Skala leluhur telah terbangun. Mata indah Bai Ying Sui dipenuhi dengan kegembiraan. Tangannya yang seperti batu giok menutupi mulutnya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bab 4580. Membangkitkan skala leluhur adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Hanya dengan membangkitkan skala leluhur akan ada kesempatan untuk beresonansi dengannya. Namun, mayoritas orang harus mengeluarkan banyak upaya untuk membangkitkan skala leluhur. Nyatanya, ada banyak kekuatan yang bahkan tidak bisa membangkitkan skala leluhur, apalagi beresonansi dengannya. Untuk membangkitkan skala leluhur, Bai Ying Sui dan ahli ras naga putih lainnya telah mempersiapkan lebih dari 10 upacara besar untuk membangkitkannya. Namun, mereka tidak menyangka begitu mereka mendekati skala leluhur, itu akan terbangun dengan sendirinya. Tidak perlu bagi mereka untuk memanggilnya. Saat itu, Bai Ying Sui mau tidak mau menatap Long Chen. Dia memiliki perasaan samar bahwa kebangkitan skala leluhur terkait dengannya. Kembali ketika dia pertama kali melihat Long Chen, dia memiliki perasaan yang aneh. Dia merasa jika dia bisa bepergian bersamanya, keberuntungan akan turun. Dia tidak berharap itu menjadi kenyataan begitu cepat. Banyak orang telah menghabiskan banyak energi hanya untuk membangkitkan skala leluhur. Pada saat mereka akan beresonansi dengan skala leluhur, mereka sudah kehabisan energi, mengakibatkan kegagalan. Harus diketahui bahwa membangkitkan skala leluhur dan beresonansi dengannya membutuhkan darah esensi yang terbakar. Hanya dalam keadaan ini skala leluhur dapat dengan cepat menentukan kekuatan resonator dan memutuskan apakah akan melanjutkan pengujiannya. Jika mereka tidak dapat melanjutkan selama resonansi, menundukan skala leluhur tidak mungkin dilakukan. Sekarang skala leluhur telah terbangun dengan sendirinya, itu menghemat banyak energi Bai Ying Sui. Itu memberinya sedikit kepercayaan diri untuk menaklukkan skala leluhur. Berdengung. Berdengung. Saat mereka mendekati skala leluhur, cahaya ilahi semakin kuat dan kuat. Itu seperti gelombang-begelombang yang menyapu mereka. Membasu mereka tidak mengamuk, tapi itu sangat kuat. Sangat cepat, beberapa ahli Ras Naga Putih tidak dapat menahannya. Tubuh mereka bergetar, dan mereka merasa seperti ada batu besar yang menekan mereka, membuat mereka sulit bergerak. Yang mulia, kami hanya bisa menemani Anda sampai saat ini, kata salah satu pakar Ras Naga Putih. Ini adalah domain skala leluhur. Karena keterbatasan garis keturunan mereka, mereka hanya bisa sejauh ini. Jika mereka melanjutkan, tubuh mereka tidak hanya tidak akan mampu menanggungnya, tetapi jiwa mereka juga akan terluka oleh kekuatan dewa skala leluhur. Kami telah melakukannya dengan sangat baik. Kami telah melampaui rekor kami sebelumnya. Anda dapat tinggal di sini dan menerima baptisan cahaya ilahi. Bai Ying Sui mengangguk. Dia memang sangat bersyukur karena mereka telah melakukan perjalanan beberapa ratus kilometer lebih dari yang diharapkan oleh para pemimpin klan. Beberapa ratus kilometer ini sudah cukup untuk mengubah hidup mereka. Ini adalah awal yang baik untuk klan Naga Putih. Lebih penting lagi, masih ada ribuan pembangkit tenaga White Dragon Klan yang bisa bertahan. Ini berarti mereka bisa melangkah lebih jauh. Semakin dekat mereka dengan skala leluhur, semakin banyak berkat dan pembaptisan yang akan mereka terima. Semua pembangkit tenaga listrik klan Naga Putih mengertakan gigi dan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Long Chen dan Bai Ying Sui melanjutkan. Bagi Bai Ying Sui, dia bermandikan cahaya ilahi dan seperti ikan di dalam air. Sedikit perlawanan itu bukan apa-apa baginya. Bai Ying Sui memandang Long Chen dan terkejut menemukan bahwa langkah kakinya bahkan lebih ringan dan halus dari miliknya. Seolah-olah dia tidak merasakan perlawanan sedikitpun. Ketika mereka berada kurang dari 50 mil dari skala leluhur, satu-satunya yang tersisa hanyalah Bai Ying Sui dan Long Chen. Para ahli lainnya semuanya telah tertinggal. Mereka semua telah mencapai batas mereka. Pada titik ini, Bai Ying Sui mulai merasa sedikit tegang. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan energi darah naganya untuk melawan, atau dia akan tersapu. Tapi langkah kaki Long Chen masih seringan sebelumnya. Dia tidak merasakan perlawanan apapun. Kakak panjang. Jangan bicara. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno terdengar di benaknya. Tubuh Bai Ying Sui bergetar tanpa sadar. Pada saat gangguan itu, dia hampir hanyut. Apa itu? Long Chen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Bai Ying Sui. Tidak, tidak apa-apa. Bai Ying Sui buru-buru berkata. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutannya, ketidakpercayaan di matanya tidak mungkin disembunyikan. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Tidak diketahui apakah itu karena kegembiraan atau kegugupan. Long Chen juga orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Bai Ying Sui menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, mereka terus maju. Ketika mereka berdua mencapai bagian bawah skala naga putih, hati semua ahli ras naga putih melompat ke tenggorokan mereka. Itu karena bagian selanjutnya adalah upacara resonansi dengan skala leluhur. Resonansi tersebut mengharuskan Bai Ying Sui untuk menyalakan darah esensinya untuk mendukung skala leluhur. Itu untuk membuat jembatan yang bisa terhubung ke ruang dan waktu. Namun, mereka tidak menyangka orang luar seperti Long Chen dapat mencapai dasar skala leluhur. Namun, para ahli ras naga putih tidak memiliki permusuhan terhadap Long Chen. Mereka sangat percaya diri dengan persepsi mereka. Mereka tidak percaya bahwa Long Chen akan melakukan apa saja untuk menyakiti ras naga putih. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Long Chen akan membantu mereka pada saat kritis. Berdengung. Tiba-tiba, pemandangan aneh lainnya terjadi. Dua sinar cahaya ilahi turun dari skala leluhur, menyelimuti Long Chen dan Bai Ying Sui. Pada saat itu, apakah itu ahli ras naga putih atau ahli ras naga lainnya? Mereka semua terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu terbalik? Mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka semua adalah ahli ras naga, dan mereka semua tahu bahwa setelah membangkitkan skala leluhur, mereka harus menyalakan darah esensi mereka dan memadatkannya menjadi pilar jiwa darah. Itu akan menjadi jembatan menuju skala leluhur. Tapi sekarang, skala leluhur telah mengambil inisiatif untuk mengirimkan cahaya ilahi untuk menyelimuti mereka berdua. Ini benar-benar menggulingkan pemahaman mereka. Mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Di dalam pilar cahaya, sosok Long Chen dan Bai Ying Sui berangsur-angsur kabur. Mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Esonansi telah berakhir. Apakah ini awal dari uji coba skala leluhur? Teriakan kaget terdengar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bukan hanya mereka. Bahkan para ahli Ras Naga Putih tidak dapat mempercayainya. Mereka telah memikirkan segala macam kesulitan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat mudah. Langit melindungi Ras Naga Putihku. Ras Naga Putihku akan segera dihidupkan kembali. Teriak salah satu ahli Ras Naga Putih, suaranya bergetar karena kegirangan. Pakar Ras Naga lainnya juga bersorak untuk Ras Naga Putih. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis saat mereka berlutut di tanah, bersujud pada timbangan leluhur. Di dalam pilar cahaya, Long Chen tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia bahkan tidak bisa melihat Bai Ying Sui di sampingnya. Adegan di depannya terus berubah. Sepertinya dia telah memasuki terowongan spasial. Ruang terus berputar, dan ketika pemandangan di depannya berhenti berubah, dia memasuki dunia yang diam. Dia tiba di atas danau yang tak terbatas. Danau itu sehalus cermin, dan ada sosok besar terpantul di dalamnya. Ketika Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sosok itu, dia melompat kaget. Itu adalah naga putih. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh langit, membuatnya tidak mungkin untuk melihat tampilan penuhnya. Tubuh naga putih ditutupi sisik putih. Sisik-sisik ini sangat besar, tetapi memiliki garis-garis yang indah. Mereka seperti batu giyok indah yang diukir dengan gunung, sungai, bunga, burung, matahari, bulan, dan bintang. Gemuruh. Tubuh naga mulai berputar. Setelah itu, kepala naga besar muncul. Itu memandang Long Chen, dan Long Chen memandangnya. Tiba-tiba, naga putih itu membuka mulutnya. Selamat datang, penerus agung kaisar naga. Kaisar naga, penerus. Mendengar ini, Long Chen tercengang. Selamat datang, penerus.